Shalom, apa kabarmu semua dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam damai sejahtera Tuhan Amin, puji nama Tuhan, kiranya kali ini pertemuan kita lewat tayangan video ini saya akan berbicara tentang alam roh dan bukan indigo kiranya jadi berkat bagi saudara, amin, haleluya sebelum saya memaparkan, saya ingin menyapa lebih dahulu saudara-saudara saya yang giat di dalam pekerjaan Tuhan yang giat melakukan misi penginjilan sampai ke ujung-ujung pulau di Indonesia semua tertulis di bawah ini Tuhan memberkati dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan demikian sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat saudara setuju? bahwa iman kita kepada Yesus Kristus itu karena kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu yang menyelamatkan kita bukan karena kita melihat Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dan dasar iman percaya bukan karena melihat ini sesuatu hal yang luar biasa saudara saya percaya saudara tetap bergumul saudara tetap berdoa sungguh-sungguh saudara tetap mencari hadirat Tuhan walaupun saudara tidak pernah melihat dia tetapi saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dalam doa saudara amin kalau kita menonton Youtube begitu banyak tayangan-tayangan misteri atau tayangan-tayangan dunia gaib saudaraku dan bahkan tayangan orang-orang kesurupan semuanya di dalam aktivitas dunia roh atau dunia gaib bahkan orang-orang yang bisa meramal tentang masa depan di dalam dunia gaib saudaraku yang dikasih Tuhan saya pernah diramal waktu itu saya umur 18 tahun dan diramal oleh seorang istri pejabat saudaraku dia terkenal karena dia bisa melihat hidup seseorang pada masa depannya saudara saya secara tidak sengaja tiba-tiba saya diramal dengan ibu itu dia katakan Daud kamu akan mati kecelakaan pada usia 22 tahun dengan kecelakaan di jalan saudara ramalan itu membuat saya takut saudaraku ramalan itu membuat saya tidak tenang saudaraku tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan kita punya roh kudus kita punya Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera yang memerintah kita saudaraku hari ini saya umur hampir 60 tahun saya masih hidup saya masih sehat dan saya tidak pernah mengalami kematian pada usia 22 tahun saya tidak pernah mengalami apa yang ibu itu kataan bahwa saya akan mengalami kecelakaan di jalan dan saya mati pada usia 22 tahun saudaraku ramalannya meleset ramalannya bohong saudaraku karena saya tidak mengalami saudara ada orang malah pro terhadap ramalan ada juga yang kontra terhadap ramalan tetapi saya mau katakan bahwa di Indonesia ini kebebasan berpendapat jadi dijamin oleh undang-undang jadi ya silahkan saja saudaraku mau berpendapat tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus orang yang mempercayai dengan iman kepada Tuhan Yesus saya mau katakan kemampuan indigo atau kemampuan supranatural itu tidak tertulis di Alkitab bahwa seseorang yang dilahirkan sejak kecil lalu dikatakan dia bisa melihat alam gaib dia bisa melihat alam roh dia bisa melihat di situ ada setan dia bisa melihat di sini ada setan saudaraku di Alkitab tidak tertulis demikian sebagai orang percaya indigo itu tidak ada sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang namanya indigo melihat alam roh itu tidak ada saudaraku memang orang kalau melihat orang yang indigo yang bisa melihat dunia alam roh kalau diturut-turut saudaraku sebenarnya kakek nenek buyutnya saudaraku mungkin ada kekuatan dengan alam supranatural mereka pernah melakukan upacara-upacara penyembahan kepada setan-setan sehingga saudaraku walaupun sudah meninggal perjanjian itu terus sampai ke anak cucunya orang yang memiliki kemampuan indigo biasanya hidupnya tidak nyaman hidupnya penuh ketakutan hidupnya penuh kengerian dia tidak bisa hidup sendiri dia takut kalau sendirian saudaraku nah saudaraku Tuhan tidak pernah memberikan kita roh takut tetapi Tuhan memberikan kita roh yang tertib roh yang bisa mengasih Tuhan bukan roh yang menakutkan saudaraku atau orang yang memiliki indigo seperti ini biasanya dia mudah lemah tubuhnya bahkan dia punya sakit dan ujung-ujungnya dia hidup di dalam penderitaan di dalam Alkitab bukan tidak ada alam roh memang ada alam roh dan bisa saja orang-orang tertentu diberikan oleh Tuhan karunia untuk melihat dalam dunia alam roh tetapi itu tidak senantiasa ada dan setiap saat ada saudaraku ada waktu-waktu tertentu alam memakai orang ini untuk melihat alam roh tetapi itu pasti untuk sesuatu maksud Tuhan yang baik bagi gerejanya bagi jemaatnya bagi umatnya saudaraku jadi tidak semena-mena tiba-tiba orang itu bisa melihat alam roh lalu hidupnya terus bisa melihat alam roh bahkan dia merasa karunianya bisa melihat alam roh saudaraku ada satu orang bertanya demikian siapa ingin melihat malekat saudaraku kalau saudara ingin melihat malekat dan saudara berdoa Tuhan saya ingin melihat malekat itu satu paket saudaraku saudara bisa melihat malekat tapi juga bisa melihat setan nah saya mau tanya untuk apa kita bisa melihat dunia alam roh seperti itu kalau tidak berguna bagi kita saudaraku artinya kita lebih baik percaya dan tidak melihat saudaraku itu yang dinamakan iman saudaraku amin iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ada buktinya tapi tidak kita lihat saudaraku jadi saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam dunia kekristenan di Alkitab pun ada mencatat tertulis di sana bahwa ada yang bisa melihat di dalam alam roh Sakarya contohnya di dalam Sakarya 3 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu Tuhan kiranya menghadik engkau hai iblis Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu saudaraku Sakarya dapat melihat dapat melihat alam roh dia dapat melihat yang namanya malaikat dia juga dapat melihat yang namanya iblis sederaku waktu hamba Tuhan itu melihat alam roh yang dibukakan Tuhan itu ada maksud tertentu yang luar biasa maksudnya sederaku bukan ecek ecek bukan asal-asalan saudaraku dan saudaraku yang dikasih Tuhan hamba Tuhan seperti itu bukanlah indigo saudaraku hanya Tuhan menunjukkan kepadanya pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak bisa digunakan setiap saat dalam imamat 17 ayat 7 dan Yesaya 13 ayat 21 dimana Musa dan Yesaya dengan jarak waktu yang jauh berbeda kedua nabi tersebut tidak melihat secara langsung keberadaan jin tersebut melainkan Tuhan lah yang menyatakan kepada mereka melalui firmannya jadi saudaraku dasar di dalam alam roh itu harus dasarnya firman Tuhan amin dasarnya firman Tuhan iblis bisa saja mengelabui penglihatan indigo roh dari orang mati yang berubah wujud persis seperti orang mati tersebut saudaraku yang dikasih Tuhan apabila saudara mengalami hal seperti ini sudah cepat untuk minta didoakan minta dilepaskan lewat doa oleh hamba-hamba Tuhan dalam kitab masmur 16 ayat 10 sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan tahu maksudnya saudaraku bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sebagai orang percaya melihat kebinasaan melihat setan-setan Tuhan tidak izinkan saudaraku karena Tuhan mau orang-orang kudusnya justru melihat kemuliaan Tuhan melihat sukacita yang daripada Tuhan dan bukan melihat ke dunia orang mati dalam Alkitab roh itu disebut sebagai ruah atau refesi kata ruah itu dalam perjanjian lama terdapat 378 kali disebutkan dan dalam perjanjian baru ruah atau pneuma itu disebutkan di dalam bahasa Yunani pneuma saudaraku 220 kali saudaraku yang dipakai supra natural atau supra alami itu adalah roh kudus pekerjaan roh kudus orang percaya orang yang percaya kepada Tuhan dia harus mempercaya adanya roh kudus amin saudara ini memiliki iman ini karena buah roh kudus saudara bisa mengerti firman itu karena pimpinan roh kudus saudara bisa merasakan sukacita itu karena pimpinan roh kudus saudara bisa memiliki beberapa karunia itu karena roh kudus tetapi dasarnya saudara harus percaya Yesus saudara harus hidup di dalam firman banyak orang sedang atau sementara menyukai hal-hal yang bersifat supranatural orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran tetapi mempercayai supranatural ini bisa menjadi celah bagi setan untuk masuk dan mengacaukan pikiran kita saudara berkenaan dengan alam roh gereja Tuhan itu mengenal yang namanya karunia karunia roh kudus nubuat penglihatan mimpi-mimpi mendengar suara Tuhan semuanya itu berbicara tentang karunia karunia roh dan saya mau katakan itu harus dikonter dengan firman Tuhan saudara jangan sampai yang namanya nubuatan tetapi tidak pernah diuji jadi nubuatannya bisa salah jadi ketika pengajaran berbicara tentang karunia karunia roh dia juga harus mengerti dan percaya bahwa di dalam karunia roh harus ada yang namanya menghasilkan buah-buah roh mereka menjadikan pengalaman dunia supranatural dan alam roh sebagai ukuran kesempurnaan wah ini bahaya saudara kalau kekristenan lebih mengutamakan alam roh bukan firman Tuhan lebih mengutamakan dan menghargai hamba Tuhan yang bisa memiliki karunia bernubuat tetapi jemaah tidak pernah bertumbuh di dalam firman Tuhan ini sangat bahaya saudara Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu roh malekat itu roh setan atau iblis itu dari malekat itu roh saudaraku yang mana tidak berwujud dan melintasi ruang dan waktu istilah alam roh tidak dikenal di dalam Alkitab sebenarnya kata alam roh ini tapi saudara gereja itu sangat mengenal dengan kata dunia alam roh yang menjadi salah kaprah di sini adalah jemaah itu sangat takut dengan orang-orang yang bisa masuk ke dunia alam roh saudara kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan dan saudara tidak belajar firman Tuhan saudara bingung membedakan di dalam alam roh sebab di dalam dunia perdukunan pun alam roh itu ada saudaraku dan bahkan kekuatan-kekuatan mistis itu ada saudaraku saudara harus percaya itu bahwa setan memakai alam kekuatan-kekuatan mistis untuk menunjukkan supaya manusia takut saudara sebenarnya kita sebagai orang Kristen kita yang mengerti firman Tuhan kita akan tahu bedanya dalam alam roh yang dikerjakan oleh setan sementara di dalam alam roh yang diberikan oleh Tuhan yaitu karunia-karunia roh itu sangat sangat beda saudaraku dalam alkitab Paulus dengan tegas menelanjangi mereka yang seakan akan berikmat seakan akan rendah hati dan sekaligus seakan akan sangat peka tentang roh dalam kitab kolose 2 ayat 16 sampai 23 Paulus sebagai rasul dengan tegas mengatakan orang yang membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi jadi saudaraku alam roh bagi Paulus malah justru orang yang berkajang pada penglihatan-penglihatan bagi Paulus itu seperti orang duniawi saudaraku itu seperti orang tidak percaya ukuran duniawinya apa saudaraku justru orang bisa melihat bahwa orang yang memiliki karunia roh seolah-olah orang ini adalah orang yang hebat orang yang luar biasa melebihi rohani orang lain nah ini saudaraku ini mulai bisa membedakan wah itu orang ini hebat punya karunia roh dia bisa nebak saya dia bisa mengerti apa yang saya lakukan saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai hamba Tuhan kalau saya melayani Tuhan baru setahun dua tahun ya saya tidak tahu tetapi setelah 30 tahun saya melayani Tuhan saya mengerti saudaraku saya bisa membaca orang ini penuh dengan kekhawatiran bisa terlihat dari wajahnya orang ini menyembah setan bisa terlihat dari wajahnya saudaraku karena terbiasa di dalam pelayanan saudaraku ini orang ini penuh dengan roh najis bisa dilihat saudaraku kenapa sudah pengalaman 30 tahun saudaraku jadi tidak perlu kata saya melihat di dalam alam roh tidak usah pakai kata alam roh bisa kelihatan ini orang orang ngeyel orang orang najis ini orang yang suka hal-hal yang kotor bisa terlihat dari wajahnya saudaraku dari matanya bisa terlihat saudaraku yang dikasih Tuhan bahkan saya mau katakan orang yang memiliki kelainan seks kita bisa lihat saudaraku dari matanya mengerti saudaraku kalau saudaraku tidak mengerti saudaraku harus jadi hamba Tuhan belajar pelayanan saudaraku orang yang mempunyai kelainan seks bisa kelihatan saudaraku bukan dari tingkah lakunya bukan dari gesturnya tapi dari matanya sorot matanya pun sudah kelihatan dia punya kelainan seks saudaraku sebagai hamba Tuhan itu bukan alam roh tetapi Tuhan memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam pelayanan itu membimbing kita menjadi orang yang mengerti bukan orang ahli loh saudaraku mengerti saudaraku kita tidak boleh mengatakan ahli kita ini hanya hamba Tuhan biasa yang tidak berguna yang hanya melakukan pekerjaan Tuhan karena Tuhan yang suruh saudaraku bukan masalah tentang penerawangan di dalam alam roh tetapi yang menjadi hal yang utama saudara punya buah roh itu atau tidak penguasaan diri damai sejahtera kasih dan sebagainya saudaraku saya mau tanya apakah sudah punya buah roh itu atau tidak bukan yang namanya orang hebat itu bisa menerawang dalam roh saudara kalau lihat seorang jemaat atau hamba Tuhan bisa melihat menerawang dalam roh lalu sudah kata wah itu hamba Tuhan yang hebat dia punya buah roh tidak saudaraku haleluya saudaraku Alkitab tidak pernah mengajarkan soal alam roh melainkan peka terhadap pimpinan roh untuk melakukan kehidupan menurut kehendak Tuhan mengikuti pimpinan roh ini sebenarnya adalah alam rohnya orang Kristen alam rohnya orang percaya dimana Tuhan memimpin kita untuk mengerti bahkan dikatakan kita bisa membedakan mana yang baik mana yang kehendak Allah dan mana yang sempurna itu kalau tidak Allah memberikan karunia pengetahuan di dalam roh kita tidak akan mengerti pimpinan roh ini sebenarnya kita harus tahu bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar lebih besar kuasanya lebih besar hebatnya daripada roh-roh yang ada di dunia ini setan itu hanya di dunia ini roh Tuhan ketika ada di dalam hidup orang percaya itu kuasanya lebih besar amin sudah percaya itu sudah harus mengalami karena roh Tuhan itu memberikan kepada kita memimpin kita sudah saya mau katakan saya dari orang penakut saya orang penakut tetapi ketika saya hidup di dalam pelayanan dan saya hidup di dalam firman Tuhan Allah ajarkan melalui pimpinan roh sehingga saya tidak pernah takut masuk gua-gua yang gelap saya tidak takut masuk tempat-tempat yang katanya penuh setan saya tidak takut setannya yang takut saudara saya tidak pernah takut saudara karena apa Allah yang memimpin saya hati saya tidak ada ketakutan saudara amin hati saya penuh sukacita hati saya penuh damai sejahtera saya percaya Allah selalu memimpin dalam hidup saya memang kalau di gua-gua di hutan-hutan itu yang saya takutkan kalau ada ular saudara ular piton tetapi saudara saya tidak pernah takut saudara karena Allah menyertai saya karena Tuhan menyertai umatnya orang yang dikasihnya di dalam segala jalan saudara jadi kita saudara Tuhan memimpin kita di dalam alam roh tetapi kepemimpinan roh itu itu mengajarkan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab amin mengikuti kehendak Tuhan kita jangan menjadi orang percaya yang hanya membutuhkan melihat baru percaya oh dia diberkati loh saya percaya saya rajin ke gereja saya akan rajin berdoa oh dia jadi kaya saudara kalau saudara melihat perbandingan kekayaan saudara punya iman bukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan tetapi iman saudara hanya untuk meraih mencari kebuasan diri itu salah saudaraku saya pernah berjumpa dengan orang yang selalu berbicara tentang peperangan dalam roh saya percaya itu saudaraku ketika dia mau masuk ketika dia mau masuk ke suatu tempat yang asing bagi dia dia berdoa dan dia katakan saya berperang dalam roh saya percaya dan saya juga melakukan hal itu berdoa dan percaya di dalam peperangan dalam roh tetapi saudaraku saya sangat hiran ternyata ternyata di balik itu yang dia perangi dia untuk memperoleh materi waduh ini mengecewakan saudaraku ini membuat orang jadi kecewa saudaraku peristiwa rasul diangkat Tuhan diajak Tuhan untuk naik ke tingkat surga saudaraku itu bukan untuk kepentingan hubungan pribadi dengan Tuhan tidak tetapi untuk sesuatu tulisan yang nanti dimengerti oleh umat Tuhan di dalam Alkitab jadi berhubungan dengan Tuhan bukan ada tingkatan sampai kita bisa naik ke surga kita alam roh kita dibawa kemana tidak saudaraku hubungan dengan Tuhan intim dengan Tuhan itu paling penting amin saudaraku dunia alam roh di dalam kekristenan sebenarnya berbicara tentang deepest life bukan deeper tapi deepest life hidup di dalam hidup kita yang paling dalam dengan Tuhan saudaraku hubungan dengan Tuhan itu memang tidak bisa diajarkan masing-masing orang memiliki hubungan dengan Tuhan secara spesifik saudaraku tetapi saya sebagai Tuhan bagi orang yang lemah bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan saya mendorong mereka dekat dengan Tuhan supaya apa supaya engkau mengenal Tuhan supaya engkau sungguh-sungguh mengenal siapa penciptamu saudaraku saya mau katakan kalau saudara membaca Alkitab belum pernah selesai selesaikan baca Alkitab karena nanti saudara di surga saudara tidak tahu karena Alkitab ini mengajarkan kepada kita apa yang terjadi apa yang ada di dalam kehidupan di dunia maupun nanti di surga saudaraku oleh sebab itu baca Alkitab hingga selesai saudaraku karena itu penting bagi saudara nah saudaraku kembali lagi hidup atau hubungan dengan Tuhan secara deepest life secara dalam bukan hanya nyoba-nyoba bukan hanya celup-celup kakinya itu ngecelup-ngecelup kaki saja tetapi engkau masuk sampai berenang engkau masuk sampai engkau menyelam di dalam alam rohnya dengan Tuhan saudaraku supaya kita dekat dengan Tuhan mengerti maksud Tuhan mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam hidupmu saya bacakan dalam kitab Lukas 24 N44 sampai N45 ia berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu ya ini bahwa harus digenapi semua ada yang tertulis tentang aku dalam kitab Torah Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur saudaraku Tuhan menjelaskan ini tetapi mereka tidak mengerti bahwa kitab Masmur kitab Torah itu menjelaskan tentang Tuhan dia mereka tidak mengerti saudaraku lalu ayat 45 lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti mengerti kitab suci dibukakan oleh Tuhan ini penting saudaraku saudara jangan minta dibukakan alam roh saudara jangan minta melihat setan melihat malekat itu tidak penting saudaraku yang penting saudara dibukakan pengertian kitab suci sehingga saudara itu modal saudara untuk melayani orang bukan dengan melihat saya bisa melihat saudara saudara akan begini hidupmu saudara akan begini saudara ya kalau itu betul biasanya enggak betul saudaraku nyatanya saudaraku nyatanya ibu pejabat ini saya dikatakan 22 tahun pasti mati mana saya mati ini dah umur hampir 60 saya enggak mati-mati saudaraku saya pasti mati nanti tapi pada usia 22 tahun saya enggak mati saudaraku saya masih hidup masih masih kekeh masih kuat saudaraku hallelujah ya saya kalau di jalan ya lihat jalan saudara sampai saya ada truk saya nabrakkan diri ya salah saudaraku saya hati-hati nyebrang jalan hati-hati tengok kanan kiri saudaraku saudara yang dikasih Tuhan hari ini saya ingin mendorong saudara bukan alam roh itu tetapi saya rindu saudara dibukakan pikiran saudara terhadap kitab suci sehingga ketika engkau membaca engkau mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan dan pertumbuhan imanmu bukan karena melihat tetapi karena engkau mengerti kitab suci amin Allah yang akan membukakan bagi saudara bukan manusia bukan dosen Allah Tuhan yang akan membukakan pikiranmu untuk mengerti akan kebenaran kitab suci Tuhan memberkati saudara mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih akan segala campur tangan Tuhan dalam hidup kami hari ini Tuhan kami hidup tidak dibayang bayangi dan ditakut takuti oleh ramalan ramalan orang atau oleh nubuatan nubuatan orang yang dihasilkan bukan karena maksud Tuhan hari ini Tuhan Tuhan mengajarkan kami supaya kami lebih mengutamakan pimpinan roh kami lebih mengutamakan bagaimana Tuhan membukakan alam pikiran kami untuk mengerti kitab suci terima kasih Tuhan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami supaya kami jadi orang-orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam iman tanpa melihat dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan jauh dari apa yang kami doakan sehingga kami tahu Tuhan bahwa ketika kami beriman kami punya bukti dari apa yang tidak kami lihat karena itu disediakan bagi Tuhan bagi kami terima kasih Tuhan bukan kami mengharapkan sesuatu berkat materi tetapi kami mengharapkan untuk mengerti maksud hidup kami di dalam ladang Tuhan supaya kami dibukakan Tuhan tujuan hidup kami di dalam ladang Tuhan terima kasih Tuhan Yesus biar berkat dari Allah Bapak kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini besok sampai selama-lamanya amin Tuhan memberkati saudara salam misi Injil sampai jumpa kembali amin Sampai selamat selamat